Apa ini kitab suci berjajaran di depan kita nih, mau jualan atau mau apa nih? Teman-teman, kita nggak akan mau jualan kitab suci ataupun ayat-ayat Tuhan Hai teman-teman, salam pisalong Ketemu lagi dengan kita, Jenny Aku Anissa, kita balik lagi di YouTube channel YIPC Indonesia Yeay Oke, ini ada apa nih kitab suci berjajaran di depan kita nih, mau jualan atau mau apa nih? Teman-teman, kita nggak akan mau jualan kitab suci ataupun ayat-ayat Tuhan Hari ini di YouTube channel YIPC Indonesia Aku dan Kak Jenny bakal ngobrolin tentang apa pentingnya kitab suci dalam kehidupan kita ya Kak Iya, dan khususnya dalam gerakan perdamaian gitu Kan kita tahu di YIPC itu kita sangat concern dengan interfaith relation Yang damai dan juga yang konstruktif, berdampak untuk masyarakat luas gitu Nah, terus apa urusannya gitu dengan kitab suci? Apa pentingnya sih kitab suci dalam gerakan perdamaian YIPC? Gimana di YIPC? Nggak, nggak ada lo nih Ya, jadi kayak kita tahu kitab suci ini adalah salah satu buku yang paling banyak ya dipegang oleh umat manusia yang ada di bumi ini Apakah dipegang sebagai firman Tuhan Atau juga ada yang memegangnya, mempelajarinya sebagai kitab sejarah Juga ada yang menganggapnya sebagai kitab kuno Kayak gitu ya Nah, tapi faktanya adalah bahwa kitab suci, apakah Alkitab, Al-Quran ya juga Itu adalah dua kitab yang paling banyak gitu dipegang oleh umat manusia gitu Jadi, karena dia adalah salah satu buku yang paling banyak dipegang oleh umat manusia di dunia ini Otomatis penting banget kan Kalau misalnya kita melihat hal baik apa sih yang bisa kita pelajari gitu dari kitab-kitab ini atau dari buku-buku ini Nah, faktanya kan di buku-buku ini ternyata kita bisa belajar banyak hal Termasuk nilai-nilai perdamaian Dan juga nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan Yang masih sangat relevan banget gitu dalam kehidupan kita saat ini Khususnya di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam gitu Ya, walaupun memang di kitab ini juga ada ya narasi-narasi kekerasan, pekerangan Terus juga polemik-polemik gitu Antara Alkitab dengan Al-Quran, beberapa informasinya berbeda-beda Yang tak masalah sih, walaupun berbeda-beda Tapi bukan berarti harus jadi bermusuhan Dan kalaupun ada ayat-ayat atau narasi-narasi kekerasan Kan bukan berarti itu harus kita contoh gitu Melainkan menjadi pelajaran gitu loh Kenapa kita tidak perlu melakukan hal yang sama seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab ini Kalau dalam lesa sendiri, gimana? Nah, seperti yang diutarakan kajian sebelumnya YIPC sebagai sebuah komunitas menjadikan kitab suci Dalam hal ini, Alkitab dan Al-Quran sebagai langdasan dalam setiap aktivitas kita ya, Kak Kita juga punya sebuah metode yang bernama Scriptural Reasoning atau SR Nah, kenapa kita sebagai ciptaan, sebagai peacemaker atau sebagai apapun Penting membaca kitab suci Karena sebagai ciptaan Kita kan perlu mengenal nih ya Siapa pencipta kita Ini refleksi aku pribadi Dari beberapa bacaan di dalam Al-Quran Salah satu cara untuk kita dapat mengenal pencipta kita adalah dengan membaca kitab suci Salah satu caranya Nah, di dalam kitab suci kan ada banyak hal seperti yang disampaikan Kak Jenny Dengan membaca kitab suci Kita seperti berkomunikasi, berinteraksi, atau berhubungan dengan Allah Karena kan kalau dalam konsep Islam Al-Quran itu kan dipercayai sebagai firman Allah Yang ditulungkan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad Jadi dengan membaca kitab suci Kita dapat mengenal Allah Mengetahui apa maksud Allah melalui ciptaan-ciptaannya Itu yang pertama Dalam tradisi Islam Al-Quran ini kan Banyak dianjurkan untuk dibaca Untuk dihafal juga Namun apakah cukup sekedar dibaca dan dihafal Apalagi kan akhir-akhir tahun ini banyak gerakan-gerakan seperti one day one use Gerakan-gerakan menghafal Satu hari berapa halaman dengan lain Apakah cukup dengan menghafal dan membaca aja Terlebih kan sebagai orang Indonesia Yang Al-Quran dia itu sering dibaca bahasa Arabnya aja Gimana kita dapat Dapat Apa namanya Meyakinkan diri kalau apa yang kita baca itu kita pahami Kalau misalkan yang dibaca itu hanya bahasa Arabnya doang Jadi selain dibaca, dihafal Dipahami Diamalkan Pun didakwahkan gitu loh Langkah-langkah untuk memahami dan Mengamalkan juga Mendakwahkan itu kan salah satunya dengan Membaca terjemahannya Membaca tafsir-tafsirnya dan segala macam Jadi kalau kita udah rutin menjadikan kitab suci Sebagai bacaan setiap hari Ya semoga kita bisa terus memahami Tuhan Lewat kirman-kirmannya Dan kemudian juga dapat memahami ciptaan-ciptaan Tuhan Gitu sih Kak Ya karena salah satu common values juga ya yang ada di kitab-kitab ini Walaupun digunakan oleh komunitas agama yang berbeda-beda Tapi sebenarnya tetap ada persamaan Ada pesan yang sama yang dibawakan Yaitu tentang mengasihi, menghargai setama manusia gitu Dan ketika kita mengasihi dan menghargai setama manusia Tidak lain tidak bukan juga itu Sebagai ekspresi kita untuk menghargai Menghormati dan mengasihi pencipta kita Yang memang menciptakan semua umat manusia yang ada di bumi saat ini gitu Dan juga makhluk-makhluk yang lain sih gitu Ya dan Tadi menarik banget sih waktu Anissa bilang Pentingnya Membaca kitab suci dan juga merefleksikannya Dan mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari gitu Dan itu mengapa sih kita di IPC pengen banget Sebenarnya meningkatkan UR Karena Pentingnya Isi yang ada di dalam kitab-kitab ini Untuk kita baca Dan tentunya untuk kita amalkan Dan ternyata juga sangat terloven banget gitu loh Sangat relate banget gitu Untuk diterapkan dalam kehidupan Berelasi antariman gitu Khususnya di Indonesia ya gitu Jadi ya penting banget sih teman-teman Kita membaca kitab kita Dan bayangkan kalau misalnya Semua orang Maksudnya banyak orang di muka bumi saat ini Yang ketika membaca kitab-kitab ini Menyadari Pesan-pesan Perdamaian Pesan-pesan kebaikan Pesan-pesan keadilan Dan Kebenaran Dan diterapkan Otomatis dampaknya luar biasa ya Untuk masyarakat kita secara global gitu Ya Jadi Bagaimana nih As the closing statement Kalau aku closing statementnya mau bilang Semoga kita semua Aku khususnya Enggak menjadikan kitab suci dalam bentuk buku ini Sebagai pajangan di pesan Ataupun Kitab suci dalam handphone Sebagai salah satu aplikasi Tapi enggak pernah dibuka Apalagi dibaca dan direfleksikan Itu aja Oke Dan buat teman-teman yang masih belum tahu Ini kita ada banyak Menjajarkan Kitab-kitab ini Itu ada Ini yang Ini kitab Sorry Ini bagawat Gita ya Bagawat Gita Kitab yang dipakai oleh teman-teman ini Terus ini Al-Quran Dan ini ada Kitab Al-Quran juga Dengan versi yang No Dengan Kemasan yang berbeda Terus ini ada Kitab Suci Injil Terjemahan 1912 Terus ini ada Kitab Suci Taurat juga Yang Terjemahan 1912 Tapi juga diterbitkan L.A.I Dan Kitab Suci Jabur Kitab Zabur Dan Juga ada yang versi Para kitab langsung Yang dikompilasi Antara Kitab Zabur Atau Masmur Kitab Taurat Para Nabi Dan juga Kitab Injil Juga tadi Yang misalnya tunjukin Yang download Untuk digital Bisa di Di download Di Playstore ya Teman-teman Ya Ya that's all sih Teman-teman Terima kasih Udah nonton video kita Jangan lupa Untuk Comment di bawah Tekan tombol like Dan bantu kami Untuk terus Menyebarkan narasi perdamaian Dengan subscribe Channel GIPC Indonesia Bye-bye 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 Bye-bye